Pemutusan hubungan kerja atau PHK memang membawa sengsara. Putus hubungan kerja berarti putus nafkah keluarga. Buruh harus cari cara putar otak mencari pekerjaan pengganti demi memberi makan anak dan keluarga. Apa saja rela di Jabani? Mulai dari driver ojol, kerja serabutan bahkan yang terpahit sekalipun menjadi PSK. Ya, informasi ini ditemukan oleh Desi Sulastri, koordinator Dewan Pengupahan Kempaten Bogor dari unsur pengusaha pada Februari yang lalu. Miris dan menyayat hati. Lantas bagaimana nasib dari Bapak Adrian Cah menghidupi keluarga pas calahan kerjanya tak lagi ada? Mari ikuti saya menemui mantan pekerja pabrik tekstil yang ter-PHK. Terima kasih telah menonton! Dan 1993 lulusan STM Teknologi Pembangunan Jurusan Teknik Mesin yang sudah berkeluarga. Andri Ansyah dulunya bekerja di pabrik tekstil Vision Land Indonesia yang berlokasi di Cakung, Jakarta Utara. Andri mengungkapkan bahwa dirinya telah bekerja di pabrik tersebut sejak 2014 silam. Namun setelah 8 tahun berlalu, mata pencariannya mau tidak mau harus terhenti karena pabrik tempatnya bekerja mengalami kepailitan. Padahal pekerjaan tersebut merupakan ladangnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga. Akibat perusahaan yang pilot, ia pun tidak lagi memperoleh pendapatan per bulan yang besarnya setara dengan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Andri mengaku besaran tersebut belum termasuk tunjangan transportasi, lembur, dan lain sebagainya. Proses daripada pengumuman sebelumnya, kebetulan saya adalah Ketua Serikat di perusahaan tersebut. Dan sebelumnya juga perusahaan itu seperti tahun-tahun sebelumnya mengeluarkan pengumuman libur. Mengeluarkan pengumuman libur dari tanggal 29 sampai dengan 9 Januari. 29 Desember sampai dengan 9 Januari 2023. Dan semua pekerja ya belum tahu kalau ternyata perusahaan tersebut mengalami kondisi penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang sekarang sudah jatuh pilot di tanggal 7 Februari. Agak sedikit, agak sedikit bingung juga ya karena sebelumnya kan ya kita ada penghasilan di setiap bulannya ketika dengan kondisi seperti ini agaknya berbeda, sangat berbeda. Jadi sebelumnya itu ya kami diundang oleh kurator. Dulu itu sebelum jatuh pilot namanya tim pengurus PKPU. Kami diundang untuk rapat kreditur di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kami mengikuti sampai dengan rapat akhir sampai dengan putusan pilot juga. Jadi agak sedikit lupa tanggalnya berapa kami diundang dipertemukan dengan manajemen perusahaan, tim pengurus PKPU sebelumnya yang saat ini jadi kurator. Dan kami dari Serikat Pekerja ya berdikusi terkait dengan tagihan, tagihan kompensasi, kekurangan upah sampai dengan jaminan sosial yang belum sempat dibayarkan. Jadi kami menagih. Jadi di dalam diskusi tersebut ya diputuskan bahwa kami mulai terpahak di 9 Januari 2023. Untuk pesangon mungkin sampai dengan saat ini belum kami terima, hampir seluruh pekerja yang ada belum terima. Karena kondisi saat ini masih ditangani oleh pemberesan daripada tim kurator tersebut. Dimana tim kurator saat ini sedang mengupture budal aset daripada debitur PT Vision Line tersebut. Dan untuk hak-haknya kami sudah ajukan tagihan kompensasi, yaitu kepada tim. Mungkin kalau mencari pekerjaan baru, ya kita sudah mulai ketika putusan pilot di Ketupalu oleh hakim daripada hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Itu sudah sampai dengan saat ini sih masih mencari. Tapi mau tak mau, hidup terus berjalan. Dalih korban PHK tak bisa jadi alasan selamanya. Tetap ada keluarga yang butuh nafkah, kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Jadilah sekarang Andrian Syah memilih menjadi pengemudi ojek online ataupun ojol. Kalau untuk saat ini, agak alhamdulillah ya, kita tidak bisa mengurangi rasa rezekinya gitu ya. 200 sampai dengan 150 itu masih kotor. Artinya, belum kita potong dari kita isi bensin atau ada hal-hal lain. Jauh berbeda. Jauh. Kalau dibilang cukup, mungkin tidak ya. Karena sebelumnya, kita mendapatkan yang mungkin kebesaran yang kita terima setiap bulannya itu sudah sangat jelas. Dan kondisi saat ini kita ngojol itu belum tentu jelas. Karena posisi tiap harinya itu memang relatif. Mungkin bisa 200 atau 100. Atau mungkin juga saya pernah ngalamin hanya sekitaran di bawah 50 ribu. Begitu mencukupi kebutuhan sehari-hari pasca di PHK. Ia pun merasa, lamaran pekerjaan yang disediakan hanya sekedar formalitas mata. Ya, pencegahan paling utama adalah ya, seperti ini. Ada solusi ketika terjadinya PHK tersebut, bagaimana supaya tidak terlalu lama untuk menganggur lah gitu ya, kalau saya bilang. Jadi, pemerintah juga memang harus menyiapkan opsi-opsi tersebut. Kalau saat ini kan memang yang saya baca juga, ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu sebenarnya hanya apa ya, tidak terlalu mencukupi daripada jaminan kehilangan pekerjaan itu. Memang betul kalau kita bicara akun daripada siap kerja itu, saya juga sudah mencoba untuk melamar di beberapa perusahaan, melalui aplikasi tersebut, ya memang mungkin ada beberapa kategori umur atau yang lainnya. Badan Pusat Statistik melaporkan 26,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan per September 2022 yang lalu. Jumlah tersebut tentunya sebagai imbas dari banyaknya PHK yang melanda sektor atau industri padat karya di tanah air hingga saat ini. Oleh karenanya, pekerja yang ter-PHK mengharapkan campur tangan pemerintah yang lebih proaktif lagi dan tidak hanya memberikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, namun juga memberikan pekerjaan yang baru. Karena kembali lagi yang mereka butuhkan adalah pekerjaan yang baru agar dapat menghidupi keluarga dengan layak. Demikian dari Kabupaten Bekasi, saya Shania Latas dan Juru Kamera Terry Diba, Tim Liputan CNBC Indonesia.